Intro Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kemal Alisa Untuk perkembangan pergerakan saham-saham Dari sektor finance, bank-bank, sektor lenar Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS Keempat AGRO, kelima BBKP, ke enam PNBS Ke tujuh PNLF, ke delapan PNBN Ke sembilan PNIN, ke sepuluh CEPIN Dan terakhir BNII Langsung saja kesempat pertama Ada BJTM yang ditutup di Agen 625 Sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dilihat data saksi asing, belum dibuka Langsung saja ketenganya BJTM Bagus ya, volume besar Sepertinya sih, tetap arahnya atas ya Cuman, ini saham lambat gerak Nggak cocok kalau Bapak Ibu mau trading di sini Tapi kalaupun yang sudah beli Ya hot aja, di atas Rp600 itu hot Kecil kemungkinan kalau tiba-tiba turun Mestinya, dia Desember nge-swing atas Targetnya itu Rp680, Rp660 itu Area Rp200 nih target arahnya Nah, risk reward bisa seperti ini Kalau berminat Kalau pun nggak pakai stop loss juga Nggak masalah Nih, 1 banding 1,5 atau 1 banding 2 Ya, bisa sampai itu Rp680 Nih, ya Seperti itu BJTM Langsung saja kesempatan selanjutnya Ada BJBR yang ditutup di atas Rp1125 Ntar koreksi 0,44% Kalau dilihat data stasi asing belum dibuka Langsung saja ketinggalan Yang BJBR Tunggu tembus Rp1 140 Rp1 150 Baru dia nge-swing atas Targetnya ya Ada potensi upset 6%, 5,5% Gitu lah ya Rp1 200 sampai Rp1 220 Tapi tunggu breakout aja belinya Kalau menurut saya seperti itu Lebih konfirmasi Tunggu dia tutup di atas Rp1 150 Atau nge-swing atas Rp1 140 Itu lah ya Nah, itu aja Tunggu ya Seperti itu Nah, untuk BJBR Kalau mau beli harga sekarang Sebelum breakout juga Yang penting sabar Seperti itu Langsung saja kesempatan selanjutnya Ada bris yang ditutup di harga Rp1 700 Menguat 1,49% Kalau dilihat dari transaksi asing itu Bris ini diakumulasi sama asing ya Minggu kemarin Itu asing net buy Hampir ya Rp80 miliar Lumayan besar asing beli bris Kalau dari CC technical Dia rebound terus ya Cuman sayang Reboundnya itu Naik-naik tipis Candle-nya itu loh Seperti ini Kalau kita beli kan ragu Takutnya ada koreksi Tapi malah dia tarik-naik Nih Kalau ada dia nge-swing Ini kan belum ada nge-swing nih Naik terus Kalau bapak ibu perhatikan Seperti ini Ini kan dia naik terus Di uptrend channel-nya Belum ada nge-swing bawah Bahkan dari Pertengahan bulan November Dia naik terus Dari Rp1 500 itu Udah naik 10% lebih ya 13-14% tuh Ya tunggulah Dia nge-swing bawah Siapa tau Ini dia kepantok nih Resistennya ya Minggu ini Dia koreksi dulu Nah kesempatan Bapak ibu dapat harga murah Ya siapa tau Hari Jumat dikasihkan Di bawah Rp1 660 ini Menarik Dekat MA200nya Di Rp1 630 Sampai Rp1 600 itu Ini kan belum ada Swing low nih Nah bagusnya tuh Seperti ini nih Ada swing low Seperti ini Nah Kalau ada swing low Nah itu menarik Bisa jadi nanti kan Pola cap endal Atau pola Imported L Solder Terus dia rebound Seperti itu ya Kalau kondisi sekarang Belum saatnya beli Ini yang punya Follow the trend Yang Sudah punya Selama dia Nggak koreksi Atau bapak ibu Ancang-ancang Misalnya sudah profit 5% nih Ya sisakan 2,5% lah Mau kemanapun Dia biarin aja Seperti itu ya Untuk Brice Kalau menurut saya Ada peluang Menguji kembali resistennya Karena volumenya besar Meningkat Dan yang masih ada juga Tajam mengarah ke atas Golden Cross 1,7 30,1,7,50 Itu arahnya Semoga seminggu ke depan Ya Seperti itu Brice Langsung saja Kasih selanjutnya Ada agro Yang ditutup Menguat tipis 0,64% Harga 314 Langsung saja Keteringannya Agro Kendalnya hammer Terbalik Ya Mungkin nggak sih False break Nggak ya Kemungkinan besar Tetap bertahan Di atas 300 Nggak masalah Kendal hammer Terbalik nih Jadi seperti itu ya Untuk agro Tunggu aja di bawah Nawar di bawah Siapa tau dikasih Koreksi yang cukup dalam Mbak Ibu bisa dapat Gimana strateginya aja Agro Kalau menurut saya Tetap ini swing low Mestinya dia nggak turun lagi Di bawah 29 berapa 300 itulah 296 300 itu Ya Jadi kalaupun koreksi Mungkin 1 candle aja 2 candle Terus konsol Terus kemudian Ribbon lagi Karena targetnya masih sama 350 360 itu Harusnya disentuh Di Desember Tapi ini disclaimer Ya Untuk agro Langsung saja Kasih selanjutnya Ada BBKP Yang ditutup Di harga 80 Terkoreksi 1,23% Langsung saja Keterikanya BBKP Belum tembus 85 Belum menarik Lagi ya Siapa tau Minggu ini atau Minggu depan Tembus siap-siap Ke atas Targetnya 100 Minimalnya ya Desember nih 100 Yang penting Minggu ini Atau maksimal Selasa depan Dah di atas 85 Di atas 85 100 Arahnya Tapi disclaimer ya Seperti itu BBKP boleh beli Nggak harga sekarang Kalau Bapak Ibu Mau stop loss Di bawah 78 Silahkan beli Dan sabar aja Tunggu Pasang aja Setiap hari itu Di update Pasang auto stop loss Di 77 76 Langsung Pasang profitnya Ya nggak usah Di pasang Polo aja ya Tapi kalau Bapak Ibu Mau pasang misalnya Di 88 90 Silahkan juga Yang penting tuh Stop lossnya Dipasang Biar Kalau pas Bapak Ibu Kerja Atau nggak Mata market Itu Kalau tiba-tiba Dia balik arah Kan kena stop loss Yaudah Kena aja Seperti itu ya Nggak dalam Dibawa turun Lebih dalam Seperti itu Untuk BBKP Ya tadi Tunggu tembus 85 Baru menarik Untuk BBKP Langsung saja Kesan-kesan Ada PNBS Yang ditutup DG57 Menguat 1,78% Langsung saja Ketan-kesan PNBS Belum kemana-mana juga Ya tapi Kalau Bapak Ibu Yang mau trading-trading Pendek Mungkin cari 2 poin 1 poin Ya Berarti sekitar 1,5-3% Cari profit Ya Bisa aja Kalau mau beli Beli aja Di 5756 Itu 55 Dan stop loss Di 5352 Itu aja Targetkan ya 59,60 Atau 5758 Gitu Kalau saya lebih Menarik PNBS ini Kalau memang serius Sudah naik Di atas 60 Di atas M200 Baru Tuh Sinyal bagus Kalau minggu ini Tembus ya Minggu depan Digasnya ke atas Poluang besar ke atas Menurut saya Untuk PNBS ya Yang penting minggu ini Tembus dulu 60 Seperti itu PNBS Langsung saja Sampai selanjutnya Ada PNLF Yang ditutup DG276 Menguat 1,47% Langsung saja Ketain-kanya PNLF Bagus Tinggal tunggu Tembus 2,80 Semoga aja Minggu ini Minggu ini tembus Maksimal Jumat besok 4 hari ke depan 3,30 Ada potensi upset 20% Tapi disclaimer ya Tunggu dia breakout Menarik Untuk PNLF Juga Bapak Ibu Perhatikan 3,30 17% Lumayan Ya segitu ya Apalagi volume Hari ini kan Reboundnya besar Dan dia berhasil breakout Lagi trend Line downtrendnya Atau ya Tarik ke atas Anggap aja Belum berhasil ya Seperti ini Bisa tunggu dia tembus 2,80 Baru berhasil Boleh Kita lihat ya Besok dan Hari Rabu Seperti apa Ya tembus Bagus Poluang besar Minggu kemarin Dan minggu ini Swing low Dan siap-siap ke atas Arahnya tadi 3,30 Untuk PNLF Tapi ini disclaimer Ya Seperti itu PNLF Langsung saja Kesan-sanjutnya Ada PNBN Yang ditutup Degas 1,145 Menguat 0,88% Kalau dilihat Datas asing Belum dibuka Kalau dilihat Dan pokor sebenarnya PNBN Sudah di atas 1,100 Itu masih aman lah ya Tapi lebih Konfirmasi ya Kalau dia di atas 1,200 Itu konfirmasi Breakout Dan Uptrend Ini udah tembus Ini udah tembus Tapi lebih konfirmasi 1,200 lah Tapi sebenarnya Di atas 1,100 Itu udah aman Kalau dia sampai gagal Minggu ini Jebol 1,100 Ya gagal Ke bawah dulu Mungkin Bulan depan kali Baru naik lagi ya Pokoknya False break Gagal Kalau jebol 1,100 Untuk PNBN Seperti untuk PNBN Langsung saja Ada PNBN Ada PNBN Yang ditutup Degas 1000 Menguat 1,51% Kalau dilihat Detensasi asing Belum dibuka Langsung saja Ke teknikanya PNBN berhasil Tembus 1000 Dengan volume Apakah ini Lanjut Lanjut Harusnya ya Semoga market mendukung Mungkin Gak sih False break Kecil kemungkinan Tapi apapun Bisa terjadi Market Target kemana 1050 Terdekatnya Dia akan mematakan Trend down trendnya Ini Dengan arah selanjutnya 1100 Jadi harga sekarang Ada potensi upset 9% lagi Sampai 10% Ya Untuk PNBN Menarik Untuk PNBN Sudah di atas 1000 Apalagi MACD Sudah mengarah ke atas Membentuk Godon cross Barcat Detensasi juga Meningkat Kalau dilihat Dari time frame Weekly nya Minggu kemarin Ya mestinya Minggu ini Dah Siap-siap ke atas Minggu kemarin Itu swing low Dan paling gak Dia nge-swing Atas Itu 1050 1060 Itu lumayan 6% Seminggu Itu bagus Ya Jangan mikirin Profit melihat RTI bisnis Di generis itu Yang ada profit 17% 20% 10% Sehari Ya Itu Pasti ada Ya Tapi Bapak Ibu Fokus aja Ke portofolio Bapak Ibu Ya Kalau bisa dapat 2% 3% Atau 5% Seminggu Itu udah bagus Yang penting Portofolio bertumbuh Nanti belajar Belajar Makin belajar Makin bisa Nanti Nanti bisa aja Melihat Sam-sam yang bisa Naik tinggi Gitu ya Jadi seperti itu aja Untuk penin Harusnya sih oke ya Di atas 1000 Semoga gak ada Koreksi lagi Besok Langsung saja Selanjutnya Ada Cepin Yang ditutup Diga 535 Menguat 7,42% Kalau dilihat Data saksi asing Net Bye Kalau dibuka Semuanya Cepin Ada distribusi Langsung saja Ke teknikannya Cepin Dabberhasil Breakout 520 Nya aman Harusnya ya Apalagi volume meningkat Udah ini arahnya ke atas Mungkin gak sih False pick kecil Kemungkinan Tapi kalau bapak ibu mau Kasih toleransi Sampai 480 M200 Ini juga gak masalah Untuk Cepin Bagus Target Cepin 600 Masih jauh Arahnya masih ada Potensi upset Cukup besar Untuk Cepin Menarik untuk Cepin Bagi bapak ibu yang mau Silahkan atur Bagaimana strateginya Apakah nunggu koreksi Beli Atau seperti apa Kalau menurut saya Cepin condong Ke atas Arahnya minimal Bisa 550 560 itu Bisa disentuhnya Minggu ini Untuk Cepin Tapi ini disclaimer Ya Seperti untuk Cepin Langsung saja ke sampe akhir Ada BNI Yang ditutup Diaga 252 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau diletetasi asing Netsell Kalau dibuka resmennya BNI Diakumulasi Langsung saja ke telinkannya BNI Masih aman Di atas 240 Sabar-sabar aja Bapak ibu tunggu Nanti ada aja Inflow Yang narik Ngerek harganya Yang penting Catatannya gak turun Di bawah 24 Pokoknya Sampai jebol 240 Ya tinggalin aja Dulu Untuk sementara Kalau mau pakai stop loss Untuk BNI Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Buat naik trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbang Bapak ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Dan bagi Bapak ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan trading plan Beserta chatnya Dan juga free Konsultasi portoforio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa terus Cuan Terima kasih telah menonton